Pemirsa, inilah gambaran sebuah TPST kapasitas 10 ton per hari, tempat pengolah sampah terpadu, yang didesain di sumbernya sudah terpilah antara jenis sampah kering berikut plastik, organik, setara terpisah. Sampah kering nanti diolah dengan glasifikasi, menimbulkan panas, sehingga bisa mengolah jenis plastik yang tersimpan di dalam reaktor trolysis. Di dalam reaktor trolysis akan berubah dengan suhu 400 Nc, pasca padat menjadi pasca cair. Kemudian jenis sampah organik, terlebih dahulu dengan dicacah dengan dinamo hanya 5 HP ya, atau hemat energy cukup 3000-5000 Watt. Itu akan menjadi suatu material yang baik untuk dikomposting dalam mesin kompost tipe Rotary Killen, kapasitas 5,6 m3 per tabung, dan dikompost dalam waktu 5 hari, sehingga dibutuhkan 5 tabung, untuk hari 1, hari 2, sampai hari 5, masing-masing di dalam tabung 1 sampai nomor 5. Kemudian dilakukan pemanianannya pada hari ke-5, secara bergiliran, dan karena itu masih memiliki kelembabahan dan keadaan air yang tinggi, maka diperas oleh mesin Dewatering untuk terpisah antara jenis padat dan pupuk cair. Sementara itu, untuk organik yang lebih becek, itu disiapkan untuk masuk ke tengki-tengki melalui pipa bawah tanah. Dalam gambaran ini, dipompa, kemudian akan menjadi biogas dalam waktu pertama kalinya buku hari, dan berikutnya setiap hari, tengki ini berkapasitas 68 m3, dengan diameter 6, dan tinggi 3 m, mampu memperimentasi setiap harinya, sekitar 5 sampai 7 ton organik, sehingga 10 ton akan selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.